Hai gimana bos bisnis ah alhamdulillah lumayan buat isi perut motor ngerokok masih ya rokok masih mahal banget sekarang rokok gue minta dulu deh batang 2000-2000 ntar gue bayar ya ini motor tahun berapa sih bang? ini tuh dia dari 2017 gue beli dari baru ini dulu lo pertama launching tahun berapa ya? dia di pertama kali World Premiere itu Juli 2016 World Premiere diperkenalkan doang ya kemudian harganya nongol itu di bulan Desember 2016 ya pas kita ada undangan itu ya? nah ya itu harga 2016 tapi diperkenalkannya dia di Juli itu langsung ngambil satu tuh? nah Desember gue langsung ngambil satu terus Januari datangnya deh kemarin jadi udah lima tahun ya? ya lumayan juga gue merasa terus ini aslinya warna apa nih bang? ini aslinya warna namanya apa ya gue lupa nama aslinya tapi dia grey sih ya apa abu-abu ini versi abu-abu stripping kuning itu ya? iya betul yang stripping kuning itu elak repaint elak repaint mantap ban udah power RS nih ban power RS RS dari Michelang ini dekal dari mana bang? wuih yang ngomongin dekal ini udah mau 2 tahun dekalnya ini gue pengen copot sih 2 tahun? ini masih keliatan bagus ya? iya 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 tapi gue takut lah takut maksudnya kalau terlalu lama didiemin ntar lemnya pada ketinggalan gitu ketinggalan gitu jadi emang mumpung ada lu ngebantuin gue nanti siap liat lanjangin si letekin doang gampang modipan juga ada lumayan juga ya tapi sebelum gue kletekin mungkin lu ada pertanyaan lagi ya? ini modipannya ya udah beberapa modip nih? iya yang lebih ke apa ya gue lebih ke performa sih kalau statusnya ya kayak nih kayak master M iya ini master M gue pake Ako Sato sayang ibu Ako Ako Sato sayang ibu pokoknya ini dulu nih gue beli nih ini juga apaan belinya sama gue ini emang iya malu kan kenanya lagi iya malu juga enggak malu juga nih ini sama ini oh yang beli online yang belinya ini nih yang beda record ini sama ini ngicil ada duit lagi gua ganti ke ini koplingnya masih Ako Sato juga samain warnanya kebetulan alhamdulillah warnanya pas sama warnanya ini triple claim juga triple claim dari WR3 nakep banget terus ininya gue ganti ke WR3 tadinya kan cuman iya yang biasa habis itu batangan kalau kita jalan ini gue yang beli ini 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 bawaan ini gue beli sengaja punyanya aksesorisnya si oh enggak ya pada dasarnya sih waktu keluar pertama kali keluar sih kayak yang keren tapi kok sekarang kayak jadul banget pasang sebelah aja biar kayak MotoGP iya cuman mahal coy ya pikir-pikir batang gitu doang apa sih mereknya gue lupa grim light atau apalah gitu kan oh light tech light tech light tech mahal light tech Rizoma juga punya dia kan iya ke sini udah sebelah doang harganya gila push-step 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 ini juga dari WR3 ya double UR3 WR3 7 kalau gak salah ya kalau gak salah 1,7 1,7 cuman yang pas gue masang tiba-tiba gue ditawarin ini buat diendorse ini segitiga segitiga sama apa lagi kemarin ini ini juga dapet sih sama mereka segitiga oh ini gue beli ini double UR3 juga nih ini gue beli di Bandung kalau sama ini ke sini belum Brembo nih iya masih standar nih iya itu gue beli dari BM Speed temen kita si musuh oh iya terus ini BR3 satu paket ya ini gue beli selang udah hell belakangnya belum Brembo belakang belakang belum karena gue emang fokusnya ke depan aja kalau yang belakang kan cuman buat tandar cukup ya nyimpanin doang ya gitu ya paling gini nih karbon gue beli dari Om Robby hi Om Robby Driver temen-temen kita di Boyolali oh ini dari Boyolali nih dari Boyolali nih karena waktu itu dia dealernya dia ada promo jadi gue asik katanya beli di sini ya di depan belakang karbon diaplar ya kenal pot udah ganti berapa kali tuh kenal pot ini paling sering kayaknya gue ganti paling sering karena ya gue di support sama ini sih sama Tritek jadi mereka ada produk baru langsung ganti pasti tawarin ke gue mau nyumbang mau nyumbang nah ini tapi sejauh ini paling cocok gue ini FWX resah dong biar itu apa-apa penontonnya tau suaranya Tritek wah ya siap bener-bener nyala ya soalnya gue jarang jarang pake jadi gue takut kaki ini ya kayak gila suaranya si FWX kenceng juga kenceng suaranya tapi suaranya memang gelegar ntar lagi tetangga berada atas kalau dekal gue dari Moto Blast temen kita juga iya saya juga langganan Om Joko motor dekalnya dari Moto Blast semua motor dekal dari Moto Blast iya cuman ini karena udah 2 tahun gue khawatir gue percaya sih kualitasnya Moto Blast bagus ya cuman ya bosen juga gue udah mulai ketinggalan jadi gimana kalau kita telanjangin kita mulai kalau gitu langsung kita letekin aja yang kira-kira satisfying dari mana dari belakang dulu bebas coba kita dari belakangnya ini kayak ngeletekin kalau ganti kulit ini bagus kalau bagus kalau ada yang ketinggalan mantap liat kerjaannya Moto Blast mantap kagak ada bekas silahkan di zoom kalau gak percaya udah udah mau 2 tahun mau 2 tahun gak ada yang ketinggalan gampang wah mantap cus gandos cus gandos tuh ini juga mulus banget ini gue gak ada bukan saya sama sekali gak ada ya udah temen kan langganan ya lu udah ada dulu bukan pasang bukan pasang ya kalau gue ini baru baru sekali tiga kali nih di jujur tiga kali terus ini yang biru air jujur empat kali tiga kali lupa lu sering banget terus buat customer juga sering dari dia juga tuh satisfying banget kayak bongkar pomedo di hidung di depan bantuin ya gila lihat selesai gila ini dua lapis tuh langsung bersih selesai tinggal di poles doang masih ini bus tuh lo pegang hasil kayak di apa tuh poles lemnya gak ada yang ketinggalan sama sekali dari mana gue sebelah sini ya selain printingnya harga emang lebih murah lebih murah terus printingnya kurang HD jadi ada beberapa agak pecah gitu kayak gini-gini kalau HD bahasa suna itu artinya bagus HD tapi HD di sini maksudnya apa HD 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 wah bener-bener tidak meninggalkan jejak top lah itu masih bisa dipakai lagi gak ya by the way mulut lembel gimana udah pada dipotongin ngepas ini tadi udah dicopet belum kayaknya ini ini biarin ya cakep gak sih apa dibiarin aneh copotlah ada hijaunya serap buat ini ya tutup tanki ya buat iya ini buat biar gesek-gesek paha semuanya tadi udah dicopot oh iya bener ya kalian aja deh yaudah udah kasih tankpad yang mau endorse tankpad mako biogas silahkan ya silahkan if you watch this iya saya menantikan endorse-nya kasih polosan nih tankpad kalau ditanya waktu pasang dekalnya berapa gue lupa ya tempatnya biasanya kalau enggak harganya dulu harganya dulu harganya kalau gak salah satu setengah apa satu koma tujuh gue lupa ya anggap aja satu koma tiga sampai satu koma tujuh persisnya gue lupa dan masangnya waktu itu karena lejo kan di Bali ya lejo di Bali sementara gue masang disini itu kita masangnya sendiri atau pribadi kena 150 ya kalau gak lupa ya murah itu bang murah ya murah gue biasa pasang di cemaka putih 200 ribu biasanya doang tapi waktu itu gue tambahin karena dua hari dua hari masang ini dua hari masang ini gak kelar seharian katanya katanya cbr itu yang paling susah dan lejo juga lejo sendiri motoblast sendiri mengakui jadi kalau saya paling susah karena banyak ini lekukannya banyak lekukannya banyak tajem-tajemnya itu paling susah gue biasa masang di satria MX itu 200 ribu semaka putih pengerjaannya sekitar 3-4 jam iyalah motor kecil lebih kemarin masang di neck juga sama 200 ribu makanya ini sudah 50 murah murah banget pindah naik sih kan gue dua tahun yang lalu bus dia dua tahun lalu mungkin pego kayaknya tapi termasuk murah ini motornya kan gede terus banyak tegukan-tegukan ini 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 gak ada yang ketinggalan lemnya loh gak ada sama sekali ya iya cos gantus cak iwan cos gantus jenggot saryawan cak jenggot saryawan silahkan bayangin ya jenggot saryawan babet livery petronas habis ini diganti livery repsol kayaknya kita kosongin dulu sampai gue bener-bener punya ini deh apa ide 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 mungkin penonton ada yang punya ide livery apa yang bagus livery apa yang bagus lads silahkan buat motornya KBY tidak ada lem langsung mulus bisa dilihat langsung kinzlong ada lem sekali biasanya kalau kita habis pasang dekal pasti kletek kan wah paling malesin itu kan bekas pemnya itu bersihnya susah pakai bensin meskipun banyak yang bilang mahal ya buat oblast ini tapi ya sesuai dengan ya lu lihat sendiri lah ini hasilnya ya tapi terserah kalian sih kalau misalkan emang pengen yang murah ya ya bahas kan duit-duit kalian kan bersih duit-duit jadi tempel di mega pro disan tempel di gue aja jadi liverynya tempel disini tapi saran gue kalau emang pengen yang murah jangan lama-lama nimpelnya ya bus ya kemarin beli yang murah 35 ribu stripping gak sampai sebulan dicopot udah alamnya pernah nempel sebulan stripping yang murah emang sih ya kalau emang mau menyesuaikan gitu tapi ya kalau ternyata hasilnya jelek pas dibongkar jangan protes juga lu makanya kadang-kadang tuan dekal juga kan ada banyak bahan mau yang murah yang bagus mereka kasih pilihan ya kan iya ngasih pilihan tapi kalau mau yang murah keadaan bagus ya agak susah wah bagian depannya nih ini san san lu langsung bersih ada rem kembali ke kulit aslinya nih iya langsung tinggong juga ya letekin begini ya nembelnya nembelnya dua hari sampai dua hari ini kayaknya ngeyampi setengah jam letekin sambil ngobrol-ngobrol keelar keelar jadi cuman memang kekurangannya dekal nih ya kalau di bagian sembungan-sembungannya ini selain keriting juga suka ada daki-dakinya sih kalau diginiin itu hilang dakinya ya itu silamanya juga apa ya sticker sticker gitu ada ujungnya gitu ya ini dalamnya nyelip ini ya bang nyelip di single-seaternya bisa dibuka ya bang iya sampai dalam nah sisanya sampai rampangin bang sebat dulu kan sebelah udah bersih udah sama sebatan sebat dulu guys tadi lu buka dari sebelah mana bos dari bawah oh ini jadi satisfying satisfying goodbye Petronas welcome Repsol atau mungkin ada yang mau masang dekal buat ngiklan di JREP silahkan long go aduh tata levernya jadi sutra ya obrah atau bet 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 88 nah jadi ngiklan iya obrah gue ya maaf ya dosanya itu bet 88 kalau antangin boleh lah kantangin GRG ya siapa ikeh kok ikeh siapa yang juara semalam kemarin antangin gitu ya apa ya kan semalam ya semalam buka Bastian ini nah nnya 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 Bastian ini eh bener yang ketinggalan ya mantap bisa langsung ditempel lagi ini sebenarnya plusnya adalah bener-bener pada dasarnya sih melindungi ini kita ya bodi kita sih sebenarnya jadi bodinya enggak enggak baret-baret halus misal serempet-serempetan juga kan paling stikernya yang set duluan kan udah keringetan loh San lihat keringetan ini keringetannya karena panas sih ini bapak ini keringetan gerah oke yang terakhir tada let's see the new khasti keras di mesin kelihatannya dicat merah bagus nih Bang merah ya cocok ya biar kayak Sena nya Bang bah Dukun senanya bah Dukun iya abu-abu terus pelaknya merah gitu kayak Sena Edition coba kita kelilingin karena dari depan dulu bisa dipoles ya lo diklet seperti ini hasilnya Oh yang kuning-kuning doang ngomong nih kalau untuk mesin udah upgrade apa ya Bang mesin sempet ditawarkan pakai juga piggyback tapi waktu itu duitnya emang enggak ada sama sekarang juga enggak ada sih jadi gue pakai tunyanya setelah jam gue lupa namanya apalah dia bukan piggyback sudah tapi kayak kayak ngatur debit BBM itu doang ubahnya itu aja sih nyalanya standar semua ya mengenal pot Nah itu dia hasilnya ya makanya keren nggak Hai masih mulus lah simulis motor lima tahun ya kilometer juga ya karena ini motor kadang motor weekend-kilometer juga masih sedikit ini average BBM nya 23,7 tuh belum nyampe 10.000 9.200 motor simpenan sih oke jadi itu thank you bong verbus ya sudah membantu cap dan om irsan tadi udah bantuin videoin thank you for watching thank you for subscribing dan sehat-sehat selalu semuanya ya berhubungan rezeki dan jangan lupa salatu rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh